Intro Kejaksaan Negeri Bojonegoro akhirnya menetapkan mantan kepala desa Setiaji Kecamatan Sukosewu Bojonegoro, Imam Malik sebagai tersangka kasus korupsi atas pengelolaan uang desa tahun 2019. Dalam kasus ini tersangka diduga melakukan pembangunan yang bersumber dari anggaran dana desa namun belum tuntas pertanggung jawabannya sehingga diindikasikan mengakibatkan kerugian negara sebesar 644 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Sutikno mengatakan proses penyidikan terhadap tersangka sudah berjalan sejak akhir Desember 2020 lalu dan saat ini ekskades Setiaji tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Modus atau kegiatan penyimpangan yang dilakukan tersangka yaitu saat tersangka menjabat kepala desa dalam mengelola keuangan desa telah melakukan kegiatan pembangunan secara fiktif. Atas perbuatannya, tersangka disangka telah melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun anggarannya berasal dari dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan desa yang diterima oleh desa Setiaji khususnya untuk tahun 2019. Jadi pada hari ini telah tadi pagi kita lakukan pemeriksaan saksi kepada yang bersakitan dengan inisial IM ya, mantan Tadis Setiaji, Samatan Sumpah Selu yang proses penyidikan ini sudah berjalan sejak akhir Desember tahun lalu. Setelah tadi siang kita risa sebagai saksi, yang disakitan juga kita tetapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka ya, itu pun setelah kita juga mendapatkan beberapa nilai kegiatan negara yang ditetapkan oleh ANI. Itu senilai 644 juta rupiah lebih. Ada pun modus atau kegiatan penyimpangan yang dia lakukan yang bersakitan saat itu sebagai kepala desa. Dalam mengelola keuangan desa, telah melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan ke pilihan. Di antara pilihan ada yang pembangunan dikerjakan, tetapi pertanggung jawabannya dibelembungkan. Sehingga total yang kita temukan, nilai kegiatan desanya, senilai tadi yang saya sebutkan, 644 juta lebih. Sumber anggarannya dari dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan yang diterima oleh desa Seki Haji. Khusus untuk tahun 2019. Sehingga kalau bisa kita bayangkan, satu tahun kegiatan pembangunan desa saja, ada kerugian desa senilai itu. Saya pikir ini cukup tinggi untuk ukuran sebuah desa. Pasal nanti yang kita terapkan adalah pasal 2 dan atau ya pasal 3, Undang-Undang 31 Tahun Suat-Sulat yang telah disemorahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman untuk perkara ini ada maksimalnya 20 tahun. Digetahui setidaknya ada 32 orang saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini, yang melibatkan dari unsur desa, perangkat desa, BPD, dan pelaksana. Kemudian dari inspektorat, dari pihak kecamatan, dan semua yang terkait dengan sumber alokasi keuangan desa tersebut.